Ingin mengubah soal dari Google Form menjadi Word dengan cepat? Tampak saja, mari kita simak tutorial berikutnya. Pertama kita masuk ke Google Classroom kita. Kemudian kita pilih kelas yang ada soal yang ingin kita akses untuk dirubah. Kemudian kita klik Class Drive Folder. Untuk bercepat kita cari saja soal yang kita akan ubah. Di sini saya memilih soal urangan harian tentang kalor atau panas. Soalnya sudah ketemu? Nah ini adalah tampilan soalnya. Di sini kita klik titik 3 di kanan atas, kemudian kita pilih Print. Nah setelah itu, pada bagian ini kita klik Save as PDF. Karena kita ingin mengubahnya menjadi Word. Kita save as PDF dulu. Klik Save. Nah, kita pilih tempat penyimpanan. Kalau ingin merename kita juga bisa atau tetap menggunakan nama yang sama dari Google Form juga boleh. Dan kita klik Save. Setelah kita klik Save, maka soal tadi akan terdownload otomatis dalam bentuk PDF. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kita sudah dapatkan soal PDF-nya. Sudah lumayan rapi ya. Jadi kalau nanti kita sudah masuk secara offline. Ketika latihan soal atau ulangan, kita bisa langsung print dan memberikannya kepada siswa. Kita lihat perbedaannya. Ini aja berbeda ya. Ini yang tadi, hasil downloadan kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubahnya ke Word, untuk kita edit-edit lagi, maka kita akan pergi ke situs untuk mengubah PDF menjadi Word secara online. Kita klik saja PDF to Word. Kita cari yang gratis saja. Kemudian di sini saya memilih www.ilovepdf. Kita pilih file PDF kita yang akan kita ubah. Kita cari di PDF kita. Dan kita open. Nah, kita klik convert to Word. Proses convert sedang terjadi. Nah, ini sudah selesai. Cepat sekali. Kita klik download Word-nya. Nah, otomatis akan tersimpan juga dalam bentuk Word. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita klik enable editing sehingga kita bisa mengubah-ubahnya. Kita lihat. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan yang PDF tadi ya. Memang kayaknya boros kertas. Tapi kalau misalnya, jumlah siswa kita sedikit. Tidak masalah ini langsung bisa kita print. Dan kemudian kita berikan kepada siswa untuk latihan soal atau ulangan. Tapi kalau kita memiliki siswa yang banyak, maka langkah baiknya kita meluangkan waktu sekundar. Kuku. Mengeditnya sehingga lebih hemat kertas. Setelah kita klik enable editing seperti tadi, kita masih memungkinkan untuk memperkecil gambar. kemudian menghilangkan beberapa stasi. Seperti ini. Kita tinggal menggeser-geser saja. Sekarang tampilan gambarnya sudah lebih kecil, sehingga lebih hemat kertas. Biasanya, anak-anak bertanya, ini cara mengerjakannya disilang atau dicentang? Kalau saya pribadi, meminta anak-anak untuk memberikan centang jawaban atau memberikan lingkaran penuh untuk jawabannya benar. Karena kalau kita memberi tanda silang, itu secara logika berlawanan. Dengan memberi silang, kita menyalakan sesuatu yang benar. Jadi, kalau benar, asalnya diberi tanda centang. Jadi, diberi tanda centang untuk yang benar. Ini soalnya sudah hampir siap. Ini kita hilangkan spasinya. Nah, ini kita geser-geser. Nah, itu nanti kita bisa selesaikan biar lebih hemat lagi. Oke, saya kira sangat beda sekali ya. Jadi, prinsipnya ada dua langkah untuk mengubah soal dari Google Form di Classroom kita menjadi Word. Yang pertama adalah dengan menyimpannya dalam bentuk PDF, kemudian bentuk PDF-nya kita rubah ke dalam bentuk Word. Kita juga bisa menghilangkan bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Untuk rekan yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan tutorial selanjutnya. Sekian tuturnya singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!